Intro Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Projective Channel Balagi sama Reisha Hari ini kita bakal mereview semua Aksesori Auto Project yang bisa dipasang di mobil Honda All New BRP Lengkap mulai dari eksterior sampai interior Ada aksesor apa aja? Langsung aja kita mulai ke aksesor yang pertama Nah, di aksesor yang pertama ada aksesori sprangle yang udah keliatan banget Kalau misalnya kalian tau bahwa standar dari All New BRP sendiri adalah Hanya garis-garis aja nih sahabat-sahabat Udah kita ganti pakai versi Auto Project Bisa dilihat, jadi itu warnanya full glossy black Dan juga ada aksen honeycomb nya Jadi ya tambah sporty juga Yang juga pasti tambah keren banget nih Sama-sama tetap penampilan dari si All New BRP nya Dan juga pemasangannya juga sudah OMC size banget Sama ukuran dari grill depan All New BRP ini Dan yang juga pemasangannya gak pakai pengobor-pengoboran sama sekali Jadi pastinya satu aksesor ini bisa mengubah tampilan secara garis besar dari All New BRP ini Ini wajib banget kalian pasang Apalagi kalau misalnya kalian suka penampilan yang lebih gahar gitu ya Ini wajib banget kalian pasang di All New BRP kalian Next nya lanjut kita ke aksesor berikut Nah gak cuma malam hari aja lampu harus dinyalakan Tapi lampu ini juga harus dinyalakan pada siang hari Ini adalah Day Time Running Light atau DRL Versi Auto Project yang sudah kita pasangkan di All New BRP kita Dan gak cuma berfungsi sebagai DRL aja Tapi DRL di Auto Project ini bisa menyala sebagai tiga fungsi DRL kita ini berfungsi untuk menjadi welcoming light Jadi dia menyala saat mesin mobil itu sudah dinyalakan Kemudian bisa menjadi lampu stand seperti ini Dan juga yang terakhir saat CityLine dinyalakan Jadi lampunya itu akan menyala setiap saat sahabat-sahabat juga Yang pastinya lampunya menyalanya running kalau misalnya stand nya dinyalakan Sepertinya dia ada aksen sporting nya juga Dan yang terpenting adalah lampu ini sudah plug and play Jadi maksudnya tidak pakai potong-potong kabel sama sekali alias sudah socket-to-socket Ini dia aksesor eksterior yang bisa menambah aksen keren juga di mobil BRP nya Lampu DRL atau daytime running light Lanjut lagi kita akses ke berikutnya Nah untuk di bagian kaca spian ini adalah ada dua aksesoris dari Auto Project ini sahabat-sahabat Yang pertama adalah LED side mirror sequential Kalau misalnya tadinya itu bawaan BRP nya adalah dapet doang lampu stand nya Tapi sudah kita ganti pakai punya Auto Project Ini jadi berjalan atau running jadi ada aksen sporty nya juga Dan juga kalau misalnya LED side mirror sequential di Auto Project ini sudah plug and play Socket-to-socket jadi tidak merusak garansi mobil kalian Dan juga tidak potong-potong kabel bawaan dari si mobil ONU BRP nya Nggak cuma LED sequential aja kita pasangin Tapi di atas ini juga ada aksesoris mirror cover dari Auto Project Yang bisa melindungi bagian kaca spion mobil ONU BRP kalian Jadi kalau misalnya nggak sengaja kena goresan ataupun ngacet Yang nggak bakal merusak warna asli dari si bodi mobil ONU BRP nya Dan juga ada aksen-aksen tulang seperti ini Jadi kelihatan tambah keren banget Ditambah kita juga memiliki tiga pilihan warna nisabat petual Yang pertama ini warna karbon yang kita tempel Dan juga karbon detailnya super keren abis Kalau misalnya kalian suka warna karbon tenang aja Karena kita juga punya dua pilihan warna lainnya Yaitu warna matte black dan juga warna chrome Ini dia aksesoris, dua aksesoris terpisah Yang bisa kalian pasang di area kaca spion mobil Yang pertama LED sequential Yang kedua mirror cover dari Auto Project Selanjutnya aksesoris yang udah kita pasang di mobil ONU BRP kita Adalah aksesoris talang air atau door visor misalnya Kalau misalnya kalian tahu Kalau misalnya kalian beli mobilnya Itu pasti belum dapat aksesoris talang air ini Dan ini wajib banget kalian pasang Apalagi punya Auto Project Karena ini juga bener-bener fungsional banget Terlebih kalau misalnya kalian mau menyisakan jendela itu Sebanyak tiga senti Itu aman banget Karena sudah terhalangi si talang air ini Dan juga akses ini berfungsi banget Kalau misalnya kalian mau bayar parkir Atau mau bayar tol Kalian harus buka kaca Dan tiba-tiba grimis Air itu gak langsung masuk ke dalam mobil Dan juga menusuk interior Karena terhalang si talang air ini Dan juga kualitas talang air Auto Project Juga super-super premium banget Karena ini tebel bahannya Tuh Dan juga dia ini Tahan juga di cuaca-cuaca eksil Atau terlalu panas Ataupun badai Ataupun hujan ya sahabat Toto Jadi bener-bener awet banget Dan juga yang pastinya tahan lama Nah gitu sahabat Toto Ini wajib banget kalian pasang Di all new BRF kalian Itu talang air Atau door Paisa Untuk di bagian pintunya Juga ada dua akses tervisa Yaitu outer handle Dan juga door handle cover Dari auto project Untuk mobil all new BRF nya Sahabat Toto Bisa dilihat untuk Perbedaannya adalah Kalau outer handle Dia di bagian luar Dan juga bagian mangkuk dalamnya Untuk bagian door handle nya Dia di bagian gagang pintunya Jadi kalau misalnya kalian Mau pasang dua-duanya boleh Bahasa tervisa juga boleh Jadi kalau misalnya Untuk outer handle Kalian itu pasti Pasti deh Kalau misalnya buka mobil Pasti suka gak sengaja Kena kuku Dan ini itu bisa Bikin lecet-lecet Ataupun gores-gores Bagian pintu aslinya Jadi sayang banget Kalau misalnya gak pasang Aksesoris ini Dan juga Selain melindungi Yang pastinya Desainnya juga Super stylish banget Kalian bisa ngeliat Ini tuh mempermanis Tampilan mobil Dari samping nih ya Sahabat Toto ya Jadi memperkeren juga Ini tuh kita punya 3 pilihan warna Ada warna karbon Ada warna matte black Dan juga Ada warna krom Untuk door handle Dan juga outer handle Jadi tinggal disusun lagi Sama selera kalian Ini dia Sahabat Toto untuk door handle Ini juga ada tulisan All new BRV nya Dan juga untuk door handle cover Kalian juga gak perlu khawatir Ini udah fit size banget Kedua aksesoris ini Ini bisa dilihat Karena kan si all new BRV ini Punya smart key Jadi tidak mengganggu Si fungsi tombolnya Sama sekali Ini dia untuk Aksesoris pelindung Bagian pintu Yaitu outer handle cover Dan juga door handle cover Lanjut lagi Teknik kita ke akses berikutnya Nah sahabat Toto selanjutnya Kita ada Aksesoris key pop cover Ini adalah pelindung Bagian kunci Karena si all new BRV ini Adalah yang keyless ya sahabat Toto Jadi sudah memakai remote Seperti ini Ini adalah pelindungnya Dilengkapi juga sama pengaitnya Jadi aman banget Gak bakal copot Karena dikaitkan ini di dalam Jadi super aman Dan juga Kalau misalnya untuk desainnya Kalian bisa lihat sendiri Ini lucu banget Karena dia itu Desainnya kayak Mesin VTEC Ada tulisannya tuh DOHC VTEC Dan juga Kita memiliki dua warna Ada warna yang merah Seperti ini Ada juga warna yang hitam Jadi tinggal spraynya sama sfera kalian Untuk belakangnya seperti ini Jadi dia tidak mengganggu Fungsi-fungsi tombolnya Karena itu sudah fit size banget Kita sebuktiin aja ya Waktu kita pencet Super-super aman Ini dia key pop cover Untuk mobil Omie BRV Ataupun mobil Honda Yang keelos Selanjutnya Risa juga mau ngasih tau Ini adalah aksesoris Yang bisa bikin BRV kalian makin canggih Yaitu Auto Windows System Ini adalah modul tambahan Untuk Kalian bisa Mengakses Atau menurunkan Menaikan kaki jendela mobil Hanya dari remote aja Saya kita buktiin ya Ini kita kunci dulu Mobilnya aja Kalau misalnya kalian mau menurunkan Semua kaca jendela mobil Dalam kaca jendela mobil Dalam kaca jendela mobil Bisa naik Dan fitur lainnya Adalah Dia bisa menurunkan Hanya 3 cm Aja Kita buktiin ya Tutup Buka Tutup Nah Ini dia sahabatmu Bisa terlihat Ini bisa diulang-ulang lagi Jadi ini bisa diturunkan 3 cm saja Dan gak cuma itu Fitur dari Auto Windows System sendiri Bisa membuat semua jendela mobil itu Menjadi Auto Windows Kalau misalnya Tadinya cuma kaca bagian depan Dan driver aja Sekarang semuanya udah bisa Auto Windows sahabatmu Masa kita buktiin Ini kaca bagian depan Sekarang kita buka bagian samping miri Hanya dalam satu touch aja Langsung terbuka semuanya Begitu pun juga menutupnya Langsung aja Ketinggal one touch Semuanya sudah bisa langsung Tertutup otomatis Ini dia Modul Auto Windows System Yang bisa bikin All new verticalnya makin canggih Ada apa lagi Langsung aja kita lanjut ke yang berikutnya Selanjutnya Kita punya Aksesori Smart Guard Ini adalah Pelindung bagian bawah mobil Kalau misalnya kalian lewati Jalan-jalan yang berlumpur Ataupun kerikil Jadi Kalau misalnya lewati jalan tersebut Gak langsung mengotori Bagian mobil kalian Jadi langsung menyiprat ke sini Ini sahabat itu Karena lataknya itu ada di belakang Ban mobil persis Dan juga Kalian itu mendapatkan langsung Empat visis Bagian dua belakang Dan juga bagian dua di depan Dan juga Untuk Pemasangan dari Smart Guard ini Sudah tersedia baut-baut Dan juga klip-klipnya Kalian itu gak pakai Ngebur-ngebur sama sekali Dan juga Yang pasti bahannya kuat banget Dan juga super elastis Banget sahabat itu Jadi kalau misalnya gak sengaja Terkena trotori Dia gak bakal mudah pecah Ataupun mudah retak Ini dia Akses Smart Guard Ada apa lagi Langsung aja kita Muka akses berikutnya Gak cuma bagian depan Dan juga samping aja Yang kita dandariin Tapi bagian belakang Juga kita tambahin Akses ini sahabat itu Ini adalah Trunk Lead Cover Ini adalah Pemanis untuk bagian Trunk Lead Dari All New BRC-nya Kalian bisa lihat Kalau misalnya tadinya Cuma polosan doang Sekarang kita tambahin Akses Trunk Lead Cover Dari Auto Project Yang kita tambahin Ini adalah warnanya karbon Tapi kalian juga Memiliki dua pilihan Warna lain Yaitu warna chrome Dan juga warna glossy black Kalian bisa lihat Karbonnya juga Printingnya super detail Dan juga keren banget Karena ada list tambahan Merahnya ini Jadi bisa bikin Akses belakang All New BRC ini Makin manis Dan juga yang pastinya Tambah eye-catching Kalau misalnya dilihat Dari belakang Ini dia Akses Trunk Lead Cover Langsung aja kita Mau ke akses berikutnya Selanjutnya Di bagian belakang ini Ada Rear Door Shield Akses Auto Project Yang bisa menunjukkan Di bagian frame pintu Bagasi mobilnya Kalau kalian suka Bawa barang-barang berat Tuka menumpu Di bagian bagasi Itu yang pastinya Bisa bikin Lecet-lecet bagian asli Dari pintu Bagasi mobilnya Tapi berkat ada akses Di sini Yang pastinya bisa melindungi Gak bakal kena gores-goresan Ataupun lecet-lecet Dari barang-barangnya Kalian bawa di bagasi Dan juga yang pastinya Desainnya juga Sudah fit size banget Sama ukuran frame pintu Bagasi mobilnya Kalian bisa melihat Dan ditambah di bagian tengahnya Ini ada aksen karbonnya Dan juga ada tulisan BRC yang warna merah Jadi kalau misalnya Kalian buka pintu Bagasi mobil Pasti sudah kelihatan banget Bakal eye-catching banget Dan juga bikin manis Bagian frame pintu Bagasi mobilnya Ini dia Red Door Shield Dari Auto Project Untuk mobil ONI DRC Nah masih di bagian belakang Bagasi ini sahabat total Ini adalah Akses Auto Project Yang benar fungsional banget Apalagi kalau misalnya Kalian suka bawa Barang-barang banyak di bagasi Kalau misalnya tadinya Kita buka Ini tuh gak ada tempat penyimpanan sama sekali Tapi ini adalah Aksesaris Rear Trunk Organizer Dari Auto Project Kita langsung lihat aja Produknya ada di bawah sini Jadi sekarang Udah ada tempat penyimpanan barang Ini dia Akses tambahan Jadi kalian bisa Meletakkan barang-barang Di dalam sini Dan juga yang pastinya Lebih aman Karena tidak terlihat Di pesawat Auto Project Dan juga Kelebihan dari Rear Trunk Organizer Auto Project ini Dia memiliki banyak banget Compartment Mulai dari yang besar Kemudian Ada juga Compartment yang kecil Kalau misalnya kalian membawa Barang-barang yang lebih kecil Seperti itu Yang pastinya Juga gak ketinggalan Ada tempat penyimpan APAR Jadi kalau misalnya Agak terganggu Ada APAR Di posisi bagian Kursi depan Bisa dipindahkan Dan diletakkan di bagian Rear Trunk Organizer ini Ini dia Jadi kalau misalnya sekarang Bawa barang-barang banyak Tidak akan terlihat Berantakan di bagasi Karena ada tempat penyimpanan Tambahan di bagian Dalam sini Ini dia Rear Trunk Organizer Dari Auto Project Selanjutnya Ini adalah aksoris Pemanis untuk bagian Kenal pot mobil Ini adalah Mafler Cutter Untuk kenal pot Bawaan dari Oni BRT Jadi Yang tadinya Kenal pot BRT-nya itu Cuma kurus Kerempeng Dan juga gak enak Dilihat Tapi kalau sekarang Ada Mafler Cutter Jadi kelihatan lebih keren Lebih maco Lebih gaga Ditambah ada Aksen stainless steel-nya juga Ini sebenarnya pemanis sih Tapi Benar-benar bikin Tampilan mobil Jadi makin keren Pastinya Ini dia Mafler Cutter Selanjutnya ada apa lagi Langsungnya kita ke dalam Nah Selanjutnya adalah Ada Aksesoris Panel Inner Handle Bisa dilihat ya Ini adalah Pelindung bagian Inner Handle Dari pintu mobil Si Ini bikin Bagian interior mobil Jadi manis banget Ditambah Ini adalah Yang kita pasang Warna wood Bisa dilihat Aksen wood Jadi kelihatan Mobil Oni BRT kalian itu Jadi makin elegan Dan juga makin mewah Dan juga yang pastinya Sudah fit size banget Ini gak bakal mengganggu Si gagang pintunya sendiri Dan juga locknya juga Tuh Jadi super aman banget Ditambah Ini pemasangan Super-super mudah banget Dan juga kalian bisa memiliki Dua pilihan warna lain Yaitu warna piano black Dan juga warna Karbon Jadi kalo misalnya kalian gak suka Ini warna wood Tapi pengen yang tampilnya lebih sporty Kalian bisa pake Yang warna karbon Juga kalo misalnya Pengen yang lebih Simple Yang lebih klasik Kalian bisa pake Yang warna piano black Jadi tinggal sesuaiin aja Sama selera kalian Gak cuma inner handle aja Tapi kita juga punya Panel armrest Yang hidrolik Udah kita senadakan Sama warna si panel Inner Handle Ini sahabat Ini adalah bagian Di armrestnya Kalian juga bakal Dapetin langsung 4 twist Atau 1 set Sama seperti inner handle yang tadi Dan untuk bagian depan ini Kalian juga bisa ngeliat ya Banyak banget tombol-tombol Di armrest Si only BRT nya Tapi ini gak bakal Mengganggu fungsi-fungsi Dari tombolnya Si itu sendiri Kalo misalnya udah dipasangin Si panel armrest Dari auto project ini Langsung kita buktiin kali ya Nih Kita gerak-gerakin Kita pencet-pencet Ini super-super aman banget Masih berfungsi Karena Panel armrest Di auto project ini Sudah fit size banget Dengan ukuran armrest Dari all new BRT nya Ini dia Panel inner handle Dan juga Panel armrest Untuk mobil all new BRT Ada panel apa lagi Masanya kita lanjut Ke aset berikutnya Nah Selanjutnya sahabat toto Ini juga ada panel panel Yang kita pasangin Di mobil all new BRT nya Yang pertama adalah Panel Twitter Jadi ini akan mendapatkan Satu set 2 pieces Untuk bagian kanan Dan juga bagian kiri Karena Twitter untuk mobil All new BRT ini Sudah tersedia Dari sananya Ada 2 pieces Bagian kanan juga bagian kiri Hanya di depan aja Dan juga ada Panel fan AC Yang kalian dapetin itu Kanan dan juga bagian kiri juga Dan ini yang pasti sudah fit size banget Tidak mengganggu Si fungsi AC nya itu sendiri Bisa di gerak-gerakin Aman Ini night run juga aman Dan yang ketiga itu ada Panel steering wheel Untuk bagian Stearnya Dan juga ini sudah ada Tombol-tombolnya juga Ini gak akan mengganggu Si fungsi dari Tombol-tombol itu sendiri Karena kita juga sudah fit size banget Sama ukuran asli Dari Aksesor Dari mobil BRV nya ini sahabat hotel Dan juga Ini karena kita mau Meratakan warnanya Seperti panel Inner handle Dan juga panel Amrash yang tadi Kita pasang yang wood juga Tapi kalian gak perlu khawatir Tinggal sesuaiin aja Sama secara kalian Kalian bisa pilih yang warna Carbon Ataupun warna yang piano black Nah ada apa lagi Lanjut lagi kita ke asas berikutnya Nah selanjutnya Dan selanjutnya sahabat hotel Di bagian tengah Kita juga punya panel-panel Sudah kita tempelin Di bagian interior Si mobil ONU BRV nya Yang pertama adalah Panel center fan AC Ini untuk bagian AC tengah Ini juga sudah fit size juga Aman digunakan Dan juga warnanya Kita pasangin yang warna wood Untuk yang kedua Ini ada panel control AC Untuk bagian control AC nya Beda seperti yang atas tadi Dan ini adalah asas yang terpisah Ya sahabat hotel Yang ini untuk yang Panel center fan AC Kalau misalnya Untuk yang dibawahnya Panel control AC Jadi kalian juga bisa nih Pilih salah satu Ataupun lupasan dua-duanya Juga gak apa-apa Dan yang ketiga Ini ada panel shifter Untuk melindungi bagian Si shifter Mobil ONU BRV nya Jadi sekarang Kalau misalnya Kena goresan kuku Ataupun kena kunci Atau barang-barang Gak bakal bikin lancatannya Ataupun gores-gorek Lanjut lagi Langsung kita ke panel berikutnya Lanjut lagi Masih di bagian depan Dan juga kita Move ke bagian atas Ini ada Panel front room lamp Yang udah kita pasangin Yang wood juga Jadi semua itu senada Dan ini yang pastinya Sudah fit size juga Ini kalau misalnya Kita nyalakan Tidak mengganggu fungsi Dari tombol-tombolnya Jadi super aman banget Yang pastinya juga Jadi makin manis Interior mobilnya Jadi gak cuma Bagian luar aja Tapi bagian dalam Bisa kita tambahin Aksesoris-aksesoris Panel seperti ini Jadi yang pastinya Interiornya makin cakep Dan juga Makin enak dilihat Sahabat Toto Lanjut lagi Kita ke panel berikutnya Selanjutnya sahabat Toto Gak cuma panel doang Ini juga ada Aksesoris yang fungsional banget Ini adalah power outlet Dari auto project Untuk mobil Honda Seperti yang kita tahu Kalau misalnya sekarang itu Mobil-mobil Honda Banyak banget nih Power lighternya Tapi yang tadinya itu Cuma bolongan biasa aja Dan harus beli adapter lagi Kalau misalnya mau ngecas Auto project mengeluarkan Power outlet Yang sudah ada slot chargingnya Ini langsung kita buka aja Jadi sudah ada slot USB Yang bisa buat ngecas Dan juga yang pastinya Fast charging Tapi kalian kalau misalnya Mempunyai kabel Yang kepalanya itu Yang tipe C Kalian gak perlu khawatir Karena power outlet Dari auto project ini Menyediakan juga slot Yang C dan A Jadi kalian bisa pilih Kalau misalnya Kalian mau pakai Yang slot USB A plus A bisa Ada juga yang C dan juga A Tinggal di sesuai ngecas Sama kebutuhan kalian Nah dan juga Kalau misalnya mobil Only BRV sendiri Dia itu slot lighternya Ada di beberapa tempat Di bagian depan Di bagian tengah Dan juga di bagian row Ketiga pun juga Ada slot power lighternya Dan itu tiga-tiganya Bisa kita pasangin Si power outlet Dari auto project ini Nah sahabat Toto Kita sekarang udah di bagian row kedua Dari mobil only BRV Dan udah kita pasangin Sahabat Toto Udah keliatan banget Di bagian atasnya Ada panel middle fan AC Dan juga Kalau misalnya untuk panel middle fan AC Dari auto project ini Kalian akan mendapatkan satu set Yaitu dua piece Bagian sini Bagian belakang Row keduanya Dan gak ketinggalan Untuk blower bagian depannya Juga kalian sudah dapat Jadi sudah satu set ya sahabat Toto Dan ini sudah fit size juga Kita buktikan Dan kita geser-geser Tidak akan mengganggu fungsi Dari Tombol-tombol Dari Van AC belakang Atau row dua Dari mobil only BRV nya Jadi super-super Aman banget Dan gak ketinggalan Kita pasangin juga warna wood Jadi dari depan Row kedua Kita senadakan warnanya Yang kita pasang Warna wood Jadi kalau misalnya Kalian mau tampilan yang lebih elegan Kalian bisa pasang yang wood Yang lebih klasik Warna piano black Ataupun kalau misalnya Mau yang aksen Yang lebih sporty Ataupun gagal Kalian bisa pakai warna karbon Jadi tinggal sesuaiin Sama serah kalian Dan semua panel-panel ini Kalian gak perlu khawatir Karena pemasangannya Gampang banget Karena sudah disediakan Double tip 3M di belakangnya Jadi gak bakal ngerusak si Panel-panel asli dari Interior mobil kalian Bener bukti ya Kalau misalnya Di luar udah digantengin Di bagian dalam Kalau misalnya kita pasangin Panel-panel ini Bener-bener bikin Tampilan interior itu Jadi berbeda Dan pasti jadi bikin kalian Makin nyaman berkendaranya Masih ada lagi? Pasti ada dong Langsung aja kita lanjut lagi Ke akses yang sedikit Selanjutnya Sahabat-sahabat di bawah sini Juga ada aksesoris Yaitu Ini adalah Sport Pedal Untuk mobil Honda Jadi bisa diganti Kalau misalnya kalian tahu Bahwa ini cuma Karet warna hitam Polos biasa Gak ada keren-keren yang sama sekali Tapi udah kita tambahin Atau kita ganti Punya Auto Project Ini Sport Pedalnya Yang kita pasangin Adalah warna yang silver Tapi kalian juga punya Pilihan warna lain Yaitu warna merah Dan juga warna black Jadi tinggal sesuai Sama vera kalian Dan ditambah Sport Pedal dari Auto Project Ini ada Karet-karetnya seperti ini Sahabat-sahabat Jadi pastinya Gak bakal membahayakan Ketika kalian injak Ataupun terkena Alas kaki kalian Jadi super-super aman Dan juga bikin kalian Nyaman juga Dan Gak ketinggalan Yang pastinya Semua mobil ini Harus punya Aksesoris ini yaitu Carpet Max Matte Dan kebetulan Yang kita pasangin Adalah yang Seventy Yang motifnya itu Solitaire Black Dan juga memakai Coil Matte Yang pastinya Karena kalau bisa terkena kotoran Ataupun terkena debu Makanan Ini bakal aman banget Ditambah kalau misalnya Coil Matte Ini bisa dilepas Pasang sahabat-sahabat Jadi kalau misalnya ketumpahan Tinggal dicopot aja Coil Matte Dan tinggal dibersihin aja Kalau misalnya Mau dipasang Juga tinggal Diklet aja Ditambah Karpet Max Matte Dari Autoproject ini Sudah ada lapisan Velcro di bawahnya Jadi tidak bakal Bikin berbahaya Karena Kita suka denger nih Berita-berita yang berbahaya Kalau misalnya Pake karpet yang terlalu licin Dan bisa bergeser-geser Kalau misalnya terkena alas kaki itu Bisa membahayakan Ketika kalian berkendara Tapi kalau misalnya punya Max Matte Masuk kita buktiin ya Kalau misalnya kita goyang-goyangin seperti ini Dia gak bakal ngegeser sama sekali Dan juga kalau misalnya kita menginjak pedal gas Ataupun pedal rem Ini gak bakal mengganggu Ataupun mengganjol sama sekali Jadi super-super aman banget Dan gak ketinggalan Gak cuma bagian depan aja Karpet Max Matte 70 ini Sudah meng-cover keseluruhan mobil Dari tepi-tepiannya Dari bagian dalamnya Sampai ujung ke dalam Itu sudah ter-cover semua Ditambah Gak cuma bagian depan Bagian row kedua Bagian row ketiga Sampai ke bagiannya Sudah di-cover Dengan karpet Max Matte 70 Dari Auto Project Jadi ini adalah akses penting Wajib-wajib banget Kalian pasang Di mobil all new BRV kalian Dan itu di sahabat Toto Aksesoris lengkap Untuk eksterior Dan juga interior Buat mobil all new BRV Buat sahabat Toto yang mau dapet Yang tersebut sini Langsung aja Cek di toko variasi Dekati kota kalian Karena aksesoris toko proyek Sudah tersebar Di seluruh toko variasi Di Indonesia Ataupun kalau misalnya Lokasi kalian ada di Jakarta Barat Langsung aja main Kota Project di Rage Lokasinya dari Rukos Dan juga jangan lupa nih Cek di commerce kita Di Tokopedia Di Shopee Dan juga di Blibli Ataupun kalau misalnya Gak bisa main kesini Tenang aja Atau beres Nanti mekanik kita Kalau sudah datang Datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua Aksesoris dari Oto Project Dan juga Jangan lupa follow Social media kita Di Tik Tok Dan juga di Instagram At Oto Project Dan jangan lupa subscribe Youtube channelnya Oto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini Membantu ide modifikasi Untuk mobil all new BRV kalian And see you in the next video Oto Project Bikin Mobil Auto Keren Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax